Hasil FP2 Moto3 Portugal Kembali ujung gigi di track basah, Mario Aji jadi pembalap tercepat Pembalap asal Indonesia, Mario Suryo Aji tampil impresif pada sesi free practice atau latihan bebas kedua, Moto3 Portugal 2022 Sesi FP2 Moto3 Portugal 2022 yang digelar di Sirkuit International Algarve Portimao, Portugal pada Jumat 22 April 2022 berlangsung dalam keadaan basah Bagi Mario, pembalap track basah bukanlah halangan, dia justru kembali ujung gigi track basah dengan mengungkir catatan waktu lap tercepat Mario Aji merampungkan FP2 Moto3 Portugal 2022 dengan catatan waktu lap tercepat 2 menit 2,491 detik Berkat catatan waktu tersebut, Mario Aji otomatis menjadi pembalap tercepat pada FP2 Moto3 Portugal Dia unggul 0,53 detik atas pembalap asal Brazil Diogo Moriera yang menempati peringkat kedua Selain Diogo Moriera, Mario Aji juga berhasil mengungguli pembalap berkat asal Italia, Riccardo Rossi Ada pun Riccardo Rossi menduduki peringkat ketiga dengan selisih waktu 0,75 detik dari Mario Aji Pencapaian impresif Mario Aji kali ini menjadi ulangan dari situasi serupa yang terjadi pada Grand Prix Indonesia di sirkut Mendalika Maret lalu Mario Aji ketika itu tampil impresif di track basah sehingga meraih peringkat ketiga beresesi kualifikasi Dia pun mengungkir sejarah dengan menjadi pembalap asal Indonesia pertama start dari front row atau posisi terdepan di kelas foto 3 Jauh sebelum itu, Mario Aji juga tampil impresif ketika mendapat wheel card di GBM Milero Magda 2021 Kala itu, Mario Aji sukses menempati peringkat keempat pada latihan bebas pertama di sirkuit Misano Italia Perjuangan Mario Aji dalam rangkaian GP Portugal 2022 tak terhenti di FP2 Setelah ini dia akan melanjutkan perjuangan pada sesi FP3 untuk lolos secara langsung ke kualifikasi kedua Hanya 14 pembalap teratas dalam hasil gabungan sesi latihan bebas yang berhak lolos ke G2 Moto3 Portugal Saat ini Mario Aji tengah menduduki peringkat teratas dalam hasil gabungan sesi latihan bebas Terima kasih telah menonton!